Pemerintah kota Pontianak akan menindaklajuti persoalan batas wilayah yang mulai meresahkan warga. Upaya yang dilakukan dalam waktu dekat ialah menyurati Kementerian Dalam Negeri. Wali kota Edirus Dikamtono mengatakan, polomik mencuat usai terbitnya Permendagri No. 52 Tahun 2020. Akibatnya, sejumlah kawasan yang berada di lokasi perbatasan Pontianak dan Kubur Raya diputuskan masuk ke wilayah Kabupaten Kubur Raya. Ia menjelaskan sebelumnya peta rencana tata ruang wilayah kota Pontianak telah ditetapkan. Namun, masalah terjadi saat penentuan titik koordinat garis lurus justru disesuaikan dengan batas alam. Batas wilayah kota Pontianak. Jadi, batas wilayah kota Pontianak itu sebenarnya dulu sudah ditetapkan di dalam peta RTRB. Pertama Pontianak tahun 2013-2033. Ya kan? Itu luasnya enggak sampai 118 km persegi sebenarnya. Nah, terus ada pembahasan-pembahasan sebelumnya untuk menetapkan titik koordinatnya. Ini kan belum ada titik koordinat. Jadi, mendagri itu mau menjelaskan dengan titik koordinat. Makanya, titik koordinat itu dibuat oleh pembahasan mendagri dengan pembahasan 52. Nah, pembahasan mendagri cuma dalam pembuatan itu dia tidak bersama-sama kita menentukan titik di lapangan. Tapi dia sudah berdasarkan hasil berita acara-berita acara terdahulu. Pemerintah kota Pontianak memastikan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak polemik. Selain itu, pemerintah juga telah menurunkan tim untuk melakukan pengecekan ke lapangan. Baik tentang tapal batas maupun titik lokasi wilayah yang sesuai dengan RT RWK awal. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.